KEMISKINAN Kemiskinan adalah masalah besar yang seringkali dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah seringkali menjadi permasalahan utama tak terkecuali bagi kota Tarakan. Tarakan dengan visi terwujudnya Tarakan menjadi kota maju dan sejahtera melalui Smart City, mempunyai arah kebijakan peningkatan kesempatan dan usaha mikro yang disenergikan dengan upaya pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah atau ZIS. Bersama lembaga amil yang ditunjuk pemerintah, yakni Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Tarakan, Upaya peningkatan kesejahteraan ini merujuk pada persentase kenaikan data kemiskinan di Tarakan tahun 2019 hingga 2021, di mana jumlah penduduk miskin terus bertambah terlebih sejak adanya pandemi COVID-19. Guna optimalisasi penanganan kemiskinan, wali kota Tarakan menerbitkan perda nomor 1 tahun 2021 tentang pengelolaan zakat yang mengatur pemotongan zakat dari para ASN di lingkungan pemerintahan, instansi vertikal, TNI, Polri, BUMN atau BUMD, serta lembaga negara dan karyawan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Tarakan. Berkat upaya ini, di tahun 2021, Basnas Tarakan mampu menghimpun Ziz sebesar 8,4 miliar rupiah dan mengalami peningkatan mencapai hingga 8,7 miliar rupiah di tahun 2022. Dana Ziz yang ada selanjutnya dikelola bersama lembaga amil zakat lainnya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah bersama Basnas Tarakan juga melaksanakan beberapa program. Di antaranya, program Tarakan Sehat, yaitu layanan call center 112 sebagai bentuk pelayanan penanggulangan pertama bencana. Program layanan home care, yaitu layanan perawatan luka dan pemeriksaan kesehatan di rumah. Program Tarakan Cerdas, yaitu pemberian bantuan peralatan sekolah dan beasiswa bagi warga miskin. Program Tarakan Peduli, yaitu program penampungan bagi kaum du'afa di Panti du'afa. Serta, program Tarakan Makmur, yaitu program pemberian pinjaman modal usaha mustahik atau PMUM sebagai wujud pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil. Basnas Tarakan juga rutin mengadakan rapat pembahasan program-program pengelolaan zakat. Salah satunya, yaitu program pinjaman modal usaha mustahik atau PMUM, yang merupakan program unggulan dan inovasi Basnas Tarakan bagi peningkatan kesejahteraan kaum du'afa. Program ini melibatkan kooperasi BMT Alfat Kota Tarakan sebagai tim verifikasi kelayakan mustahik untuk dapat menerima pinjaman. Sebagai mana yang dialami oleh para mustahik berikut? Ya, Alhamdulillah, awal modal usaha itu kami dikasih pinjam 3 juta. Nah, setelah selesai, Alhamdulillah, naik lagi 5 juta. Dan selesai lagi, sama tetap seperti biasa 5 juta. Nah, Alhamdulillah, kalau tidak salah itu sudah pinjaman yang ketiga kalinya sudah. Alhamdulillah. Pertamanya, saya datang ke Anu, ke mana? Ke kantor Basnas, kan? Disarankan, lainnya. Coba-coba ke Buser, kan? Tanya-tanya di situ. Akhirnya, Alhamdulillah, diterimalah di situ. Kebutuhan anak sekolah ini kan, tadinya SMA saja, kan? Ini dua yang kuliah, kan? Sudah semester 6-1, 1 semester 2, jadi kebutuhan terkambah, jadi kita ajukanlah peningkatan modal, kan? Tadinya dari berapa? 3 juta, ya, tuh? Naik-naik-naik, sampai sekarang 5 juta. Dengan beragam manfaat yang diperoleh, pemerintah Tarakan optimis bahwa sinergitas yang dilakukan bersama Basnas Tarakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Hal ini dibuktikan dengan kian menurunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Tarakan di tahun 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1 Kota Tarakan pada tahun 2021 turun dari 1,01 menjadi 0,73 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan. Dan Indeks Keparahan Kemiskinan atau P2 juga mengalami penurunan dari 0,23 menjadi 0,13. Yang mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin di Kota Tarakan tahun 2022 semakin menyempit dibanding tahun 2021. Keberhasilan Tarakan ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan Basnas Award untuk Wali Kota Tarakan sebagai pendukung utama pengelolaan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas pada 21 Maret 2023 lalu di Jakarta. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi salah satu upaya mutlak yang harus dilakukan. Kemampuan tahan banting terhadap krisis telah terbukti, mengingat relatif sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan dari investasi usaha-usaha besar. Oleh karenanya, pemerintah Kota Tarakan lebih memberdayakan ekonomi rakyat yang merupakan potensi yang tersembunyi, termasuk di dalamnya UMKM dan sektor informal guna mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Tarakan menunjukkan bahwa UMKM memberikan kontribusi 76% dari pertumbuhan ekonomi Tarakan dan memberikan kontribusi 93% terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. UMKM selama ini juga sudah membuktikan dirinya tangguh terhadap krisis. Oleh karena itu, saya Dr. Haji Harul, Master Kesehatan Wali Kota Tarakan, mengajak kepada seluruh stakeholder terkait, lembaga-lembaga, instansi, perbankan, mari kita sama-sama mendukung UMKM ini supaya menjadi lebih kuat, menjadi lebih tangguh, dan UMKM yang naik kelas. Wabilai topik walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Zakat, solusi atasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!